Selamat siang. Menyebutkan adanya 37 hekhoi asal Korea dan Tiongkok yang menggelembungkan suara golput. Bahkan disebutkan pula sekitar 4 juta suara dimanipulasi. Hotland Sitorus menjelaskan, rekapitulasi penghitungan suara Pilpres yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum, KPU, secara manual telah menutup peluang Hajkers meretas dan mengubah hasil rekapitulasi penghitungan suara Pilpres 2014. Mustahil Hajkers dapat merekayasa hasil rekapitulasi penghitungan suara Pilpres. Proses rekapitulasi dilakukan secara manual dan tentunya tidak ada hubungannya dengan retas-meretas, kata Hotland kepada SP, Jumat, 25 Juli 2014, pagi. Menurut Hotland, Hajkers mungkin saja meretas dan merekayasa daftar pemilih tetap, DPT, Pilpres. Namun itu tidak berguna selama proses pemungutan suara di TPS berjalan dengan baik. Sedangkan skan model CE1 yang ditampilkan di situs KPU diperuntukkan sebagai informasi bagi masyarakat. Jika skan model CE1 ini pun direkayasa oleh Hajkers tidak ada pengaruhnya terhadap perolahan suara Pilpres, Pegas Hotland Sitorus yang juga akademisi di Universitas Tanjung Pura, Puntianak, Kalimantan Barat. Sebagai mana diketahui, dalam tahapan rekapitulasi penghitungan suara ditinggak PPS dan PPK, KPU tidak menggunakan model CE1 hasil skan yang diunggah ke situs KPU, tetapi model CE1 asli berupa dokumen fisik yang disimpan dan diawasi oleh petugas kepolisian. Sehingga tidak masuk akal jika ada pihak-pihak tertentu mengatakan kalau perolahan suara salah satu pasangan Capres-Cawapres adalah hasil rekayasa Hacekers. Itu pernyataan yang tidak memahami permasalahan, kata dia. Senada dengan itu, Sekjen Voip, Janer Simar Mata mengajak semua pihak untuk tidak asal mengeluarkan pendapat, namun mengedepankan bukti-bukti yang jelas. Dia menyarankan tim Koalisi Merah Putih Perjuangan untuk kebenaran dan keadilan membuktikan ucapannya, karena ini menyangkut masa depan Indonesia. Semua tahapan proses Pilpres sudah dilalui dengan baik. Jika terdapat pelanggaran-pelanggaran, tentunya telah diungkapkan saat proses rekapitulasi penghitungan suara dimulai, bukan setelah penetapan hasil rekapitulasi nasional, katanya. Janer Simar Mata juga meminta agar semua pihak menghormati hasil Pilpres yang telah berjalan secara demokratis. Jika ada temuan-temuan pelanggaran Pilpres, sebaiknya dibawa ke jalur hukum. Sekian berita hari ini. Silahkan like dan berlangganan untuk berita terbaru lainnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.